Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kunjungi desa wisata Moro Jambi. Kedatangan Menteri disambut hangat pemerintah Kabupaten Moro Jambi dan pengusaha UMKM. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat datang ke desa wisata Moro Jambi langsung menikmati seduhan kopi khas di pojok dusun desa Moro Jambi. Dimana kopi khas Moro Jambi ini ditumbuk langsung sambil disaksikan Menteri. Selain itu, Menteri memborong semua UMKM desa wisata Moro Jambi. Mulai dari kerajinan batik, makanan khas ikan senggung, kuek khas Moro Jambi dan anya mantikar yang nantinya akan dibawa ke Mandalika untuk dikenalkan ke ajang internasional. Dengan tujuan untuk mendorong tumbuh kembang pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Moro Jambi. Selain itu, Menteri Sandiaga Uno juga mengunjungi situs peninggalan sejarah Candi Moro Jambi. Sandiaga menyebutkan, pengembangan destinasi wisata Candi Moro Jambi akan menjadi suatu kesatuan. Dengan pengembangan Candi Moro Budur dan pemerintah pusat, dan lintas kementerian lembaga menetapkan Candi Moro Jambi akan menjadi satu kesatuan. Dengan pengembangan dengan Candi Moro Budur yang berkolaborasi untuk memastikan universitas tertua di dunia ini. Menjadi suatu destinasi wisata berbasis sejarah serta destinasi yang menjadi pusat edukasi. Untuk mendorong omset produk-produk pelaku ekonomi kreatif seperti produk-produk ekraf yang dikembangkan, sehingga membuka lapangan kerja dan peluang usaha. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dan optimisme pada pelaku pariwisataan ekonomi kreatif bahwa ekonomi akan segera bangkit. Menampilkan perlu gerbang untuk masuk ke Jambi. Bukan rapur apa, tapi ikon apa untuk ke Jambi ini? Selain daripada Moro Jambi, Perinci, dan lain sebagainya ini adalah produk-produk ekonomi kreatif. Karena kebangkitan kita, kebangkitan ekonomi adalah membuka peluang kerja dan penambahan penghasilan. Bagi sosok-sosok seperti Bukas, Pemirsa Kepak Brata, Pemirsa Kepidusun, ini harus kita tingkatkan. Nah, ini kerjasama lintas pementerian lembaga, pemerintah daerah pusat, dan Lintas Kepahalus yang akan kita hadirkan untuk melintaskan jumlah usatawan yang berhadir nanti ke Moro Jambi. Acara dilanjutkan dengan bersepeda di kawasan Candi, Moro Jambi. Dan memberikan bantuan berupa 10 toilet yang disediakan langsung sesuai dengan permintaan desa wisata Moro Jambi. Dari Moro Jambi, tim Liputan Baik TV Jambi mengaporkan.